Intro Umat islam sekarang sudah banyak diantara kalangan kaum muslimin Kena racun modernisasi atau model Sudah terbawa arus Jadi kalau ada seorang ibu atau bapak Lahir anaknya Kemudian yang langsung terpikir ketika ingin memberi nama adalah nama-nama orang-orang barat Orang Sunda hidup di pedalaman contohnya Yang transportasi saja sulit untuk menjangkau daerah tersebut Ketika anaknya lahir Karena otaknya ini sudah terpengaruh budaya-budaya barat Model-model gaya berpikir barat Maka anaknya Dan bonggok dengan kebudayaan barat Anaknya diberi nama Michael Tidak hanya orang Sunda Orang Jawa sama Orang mana pun sama Ini kebetulan kita ada daerah Sunda Makanya kita contohkan begitu Tidak salah memberi nama Michael Tapi ada yang salah di hatimu Apa yang salah? Loh ketika memberi nama Michael itu sebetulnya ada dalam hatimu itu apa? Itu menunjukkan apa yang ada dalam hatimu Yaitu berbangga Senang dengan kebudayaan Selain daripada kebudayaan Islam Kebudayaan barat yang bertentangan dengan kebudayaan Islam Hati-hati Kita tidak mengatakan semuanya salah Tidak Tapi dalam hal ini Ayo koreksi diri Mau ngasih nama kok Namanya gak aneh-aneh Ini sudah ada Virus-virus ini Virus-virus Sudah mulai tidak bangga dengan agama Islam Virus-virus sudah mulai tidak bangga dengan nama-nama Asma'ul husna nama Allah Nama-nama Rasulullah Nama-nama para sahabat Nama-nama para ulama Sudah mulai gak bangga Dulu Dulu Orang-orang tua dulu itu Itu memberi nama anak-anaknya Hampir nama-nama orang soleh semuanya Baik nama Nabi Atau bernama para wali Para sahabat dan seterusnya Nabi Sahabat Para wali dan seterusnya Hampir Bahkan dulu kami belum tahu Ada orang dikasih nama Shibili Padahal orang kampung Nama-nama Shibili Ini dari mana Betul itu Jadi dari mana Shibili Ternyata setelah ngaji Ketemu Wah ternyata nama ulama besar Nama ulama Besar Ada orang dikasih nama Suhaimi Apa-apaan Suhaimi Dari mana ternyata Nama ulama besar Ada orang yang beri nama Anaknya Ashmuni Ternyata nama ulama besar Dulu mungkin jadi ejekan Karena tidak sesuai dengan tren Michael Alex Apa lagi Aneh-aneh Ini kita perlu bangga Karena tidak mungkin seorang muslim akan merendahkan nama-nama Allah Tidak mungkin Akan merendahkan serta-mereta langsung Sepontan begitu Tidak mungkin Pasti ada mukaddimahnya Mukaddimahnya apa Dia sudah tidak bangga dengan Islam Itu yang repot Dia sudah tidak bangga dengan Nama-nama Allah Dia sudah mulai tidak bangga dengan nama-nama Rasul Nama-nama Nabi Nama-nama sahabat Nama-nama ulama Sudah tidak bangga Ini ketidakbanggaannya Ini lama-kelamaan akan menyeret dia kemana terus Sampai derajat membenci dan merendahkan dan menghina Sudah sampai derajat itu Dia bisa keluar dari Islam Anak putri kasih nama Fatima Sedat Fatima Zahra Lahir anak putri kasih nama Aisyah Lahir anak putri kasih nama Nefisa Nama-nama yang baik yang bagus Itu disitu ada doa Makanya diantara sebab memberikan nama Walaupun nama itu tidak perlu ditanya Alasannya kenapa Karena al-asma' la tu'allal tentunya Al-asma' la tu'allal itu qaida Nama-nama itu la tu'allal Jangan tanya kenapa Tidak ada ilahnya Tidak ada alasan Cuma diantara orang tua ketika memberi nama anaknya Itu tujuannya apa Agar apa Doa agar si anak ketika diberi nama Punya kedudukan Punya nasib Punya masa depan seperti Orang yang memiliki nama ini Nah gitu Ya Ya udah jangan aneh-aneh deh Kalau ngasih nama Sudah benar Kita ini punya agama yang benar Agama Islam Dan sangat membanggakan Membanggakan menjadi seorang muslim Dan perjuangan para nabi Para sahabat Sangat membanggakan Apa yang mereka berikan untuk kita Jasa mereka kepada kita Sangat besar Seharusnya kita bangga dengan mereka Dan memberi nama sesuai dengan Memberi nama dengan nama-nama mereka Bukan orang yang kita tidak pernah kenal Nggak pernah ada jasa kepada kita Kita tidak pernah berhutang budi kepada mereka Yang ada mereka malah menghancurkan kita Kok malah bangga Namanya dicatut Dijadikan nama anak kita Itu yang aneh Keliru cara berpikirnya Itu otaknya sudah memang rusak Hatinya sudah mulai kacau Ya Baik Sampai disini insyaAllah Allahu'ala Bisawah Selamat menikmati